Intro Saudara silahkan duduk Saudara dan seperti lagu ini Tuhan itu berkata bahwa Kita ini semua harus terbang tinggi Amen Saudara harus jadi pesawat yang sangat tinggi Meroket sangat cepat Saudara tetapi ada banyak Ada banyak dari kita itu yang dihambat oleh soal hal yang kecil-kecil Saudara Saudara ada banyak yang mungkin dihambat Saudara oleh kutuk Saya itu baru pulang dari beberapa daerah Dan saya melihat anak-anak Tuhan itu kerja keras Anak-anak Tuhan itu semangat sekali Saudara semangatnya lebih dari kita lah Saudara Saudara saya mengisi sebuah pelayanan Saudara mereka nyanyi non-stop 2 jam setengah Saudara Saudara jadi saya ini nakal lah Saudara Hari itu saya sebenarnya rada capek Saudara jadi waktu mereka nyanyi 2 jam setengah Saudara saya itu ngomong gini Kapan gue kuat bah? Kapan saya kuat bah Saudara ya Saudara dan saya ini nakal untuk menghentikan mereka nyanyi Saya ngambil mic sendiri Saudara Saya deklarasi Saudara Saya pikir kalau saya udah deklarasi saya bisa turunin Saya bisa tutup Amen, amen, amen gitu ya Tapi pada waktu saya deklarasi Saudara tau Mereka langsung bilang gini Amen Nyanyi lebih kencang lagi Saudara Saya sampai bilang gini Aduh Tuhan saya malu deh Malu sungguh Melihat bagaimana semangat mereka Saudara sekali lagi buat Saudara semua ya Saudara kita bikin album Saudara itu harus malu sekali Kenapa? Saudara album kita itu dihargai oleh sangat ribuan puluhan ribu Saudara dan saya itu sampai ke pelosok ya Saudara mereka 24 jam Saudara Setel lagu surga memeluk bumi Saudara saya sampai berkata Tuhan Saudara tadi ya nyanyi jelek banget Saudara Saudara gak apal Saudara mau tau di daerah Mereka nyanyi lagu surga memeluk bumi Semua jemaat apal Saudara dan mereka sambung-sambung keren banget Sampai saya bilang begini Tuhan malu-malu banget Saudara kita yang disini tuh malu Saudara-saudara tau mereka nyanyi Yahweh El Gibor Semua loncat Saudara loncat Yahweh El Gibor Sampai saudara ya Bangunan itu geter Sampai saya bilang begini Tuhan Terlalu banyak kemanjaan Sehingga kita tidak menghargai apa-apa Saudara dan itu tanpa sadar Membuat kita saudara tidak bisa terbang tinggi Pagi hari ini Saudara sebelum nanti kita dengarkan firman Tuhan Saya gak mau khotbah Tapi saya mau ajak saudara sungguh-sungguh Mengebaskan Segala sesuatu Yang menghalangi Saudara terbang tinggi Ada kejadian memalukan Yang terjadi pada waktu itu Saudara saya harus terbang dengan pesawat Ke kota kecil Saudara jadi pesawatnya itu isinya cuma Empat orang saudara Dan saya dan Pak Agung Saudara ya Tambah pilot Tambah satu lagi Yang gawat kami semua big size Saudara dan disitu dibilang Pesawat ini cuma bisa Buat saudara ya Mengangkat Saudara dia bilang waktu itu 200 kilo Nah saudara bayangin ya 200 kilo Dengan bagasi 50 Kami berempat Big size Waduh Saudara Hari itu pertama kalinya Saya ditimbang gemetara Saudara Saudara dan pada waktu saya ditimbang Orangnya cuma gini Dia pikir gini Ini satu perempuan yang tiga laki Aduh diharapkan yang perempuan lumayan gitu ya Ternyata yang perempuan ini bobot Pesawatnya haleluya puji Tuhan Saudara dan ujungnya apa Sampai saudara Bensin Bensin pesawat itu Harus dikurangi separuh Gara-gara apa Terlalu berat Bisa mengerti Saudara itu peristiwa memalukan Saya pengen tutup muka gitu saudara Karena yang pilotnya dan orang-orang itu Melihat saya itu dengan gini Aduh kenapa engkau seberat itu Saudara Dan hari itu saudara mereka nanya begini Mana barang yang bisa ditinggal Mana yang tidak perlu Semua yang tidak perlu Bahkan yang bisa dikargo Atau bisa dikirim lewat darat Dia bilang tinggal Karena kita tidak bisa berangkat Terbang dengan seberat ini Saudara sehingga cerita kami terbang Dipaksakan Karena saudara bisa hitung ya Pak Agung gak mungkin beratnya di bawah 70 Saya juga tidak mungkin Nah saudara hitung sendirilah ya Saudara ini pesawat kami berangkat Saudara itu sampai harus didorong Saudara ya Sangking saudara ya Saudara dan di atas itu Wah ngeri banget saudara Pesawatnya itu Kayak Benar-benar berkali-kali Kayak orang mau jatuhkan apa Terlalu berat Terlalu Berat Saudara hari ini Tuhan itu berkata begini Ada banyak anak Tuhan Yang bawa banyak hal Yang harusnya ditinggal Saudara dan Tuhan bilang Kau gak bisa terbang Terlalu berat Semua yang kau bawa Yang tidak penting Saudara setiap kali Saya lihat Yang pertama Saya lihat roh kesakitan Saudara dan roh kesakitan Terus membawa saudara Dalam emosi Yang sakit Untuk alasan yang Sangat tidak jelas Saudara Dan roh ini Loh ayatnya itu berkata begini loh Orang yang sakit hati Itu menanggung Beban berat Sampai Mau mati Jangan biarkan Kesakitan Itu masuk di hidup Saudara karena setiap Hidup kita Coba bereaksi Itu setiap kali ya Itu ujian Itu ujian Dan setiap kali Saudara bisa bereaksi Disakiti Saudara bilang gini Yes Waktunya mengasihi Saudara dapat poin Saudara naik kelas Saudara waktunya Saudara ini Paling jelek Gagal Hancur Saudara bilang gini Yes Waktunya belajar Saudara langsung Naik kelas Saudara mungkin ya Pulang Saudara-saudara Berharap disambut istri Taunya istri Marah-marah Belang gini Bapak itu gimana sih Gak ada duit Kita jadi miskin terus Saudara berkata Yes Waktunya menghibur istri Dipeluk Apakah engkau tidak cukup Punya aku dan kita bersama Menghadapi badai Saudara langsung naik kelas Gak bisa kan begitu kan Saudara ini persoalan Saudara Apapun Itu ujian Apapun Seberapa kita bisa Bereaksi benar Saudara ada ayatnya Saya mau Saudara baca Ini cek ya Ini cek list Saya gak kotbah satu-satu Kalau kotbah satu-satu Panjang Tapi cek list Saudara ini sampah Semuanya Ya Ini yang membuat Saudara tidak bisa terbang Dan pagi hari ini Saya mau Saudara Saudara cek list Kita ambil waktu Kita berdoa Kita urusi hidup kita Dan kita terbang tinggi Amen Setiap kita akan terbang tinggi Amen Oke cek list ya Tolong Dinyalakan Saudara di yang bawah aja ya Langsung Masmur 73 Ayat 21 dan 24 Tolong bisa dibesarkan Yang bawah aja Saudara ya Saya bacakan buat saudara Yang pertama Saat hatiku berduka Jadi Kesakitannya gak perlu Berduka yang gak perlu Saudara karena itu Dibilang hati yang Gembira adalah Obat Jadi kalau saudara itu Gak bisa bersuka cita Gak bisa menikmati hidup Saudara berduka Itu beban Saudara yang kedua Pikiranku terganggu Itu beban Membuat saudara Tidak bisa terbang tinggi Saudara misalnya gini ya Duduk ke pikir utang Jalan ke pikir utang Saudara itu namanya Pikiran kita Terganggu Bisa mengerti Saudara itu beban Membuat saudara Tidak bisa terbang tinggi Saudara bilang Bu caranya bagaimana Loh saudara Setiap bulan Kita butuh sampai 5M Setiap bulan Gak ada uang Apa saya pikirin Gak usah Gak penting Tapi saya naikin Di hadapan Tuhan Tuhan kami butuh 5M Tuhan Ayo perang sama saya Tuhan Mari menjarah Saya aktifkan Malaikat Tuhan Apa yang harus saya buat Tapi gak usah Mikirin sampai pusing Itu beban Saudara kemudian Dia bilang begini Aku terkepung Dengan hatiku Pahit Saudara-saudara Kan terkepung Dengan kepahitan Saudara Dan itu beban Saya itu lihat Roh kepahitan Saudara ya Dia memanggal Maaf katal Setiap Jenderal besar Setiap Saudara Banyak sekali Apa Pewaris Pewaris Saudara Dia memanggal Saudara Begitu banyak orang Yang punya potensi besar Dengan apa Hati Yang baik Saudara Beban lagi apa Kelakuan buruk Saudara Dikatakan Aku ini Disengat Saudara ini Roh ini Benar-benar Menyengat Dengan Emosi Yang menyakitkan Saudara Emosi Yang menyakitkan Saudara Itu adalah Perasaan Sakit Iblis Saudara Iblis Mengalami Kegagalan Iblis Merasa Ditolak Oleh Tuhan Iblis Merasa Tuhan Gak adil Lebih Menyintai Manusia Dan Dia mati Buat Manusia Saudara Ada beribu Banyak Saudara Penyakit Yang dirasa Oleh Iblis Dan pada Waktu Dia menyengat Itu Dia kasih Rasa Tertolak Itu BAM Kesaudara Dia Kasih Rasa Marah Itu BAM Kesaudara Dia Merasa Perasakan Tidak Dicintai BAM Kesaudara Dan Kalau Saudara Terima Itu Itu Beban Itu Beban Saudara Dikatakan Tenggelam Dalam Iri Dan Cemburu Ini Soal Iri Saudara Hati-hati Saudara Bisa Lihat Berkat Atau Saudara Bisa Lihat Itu Jadi Sebuah Iri Saya Loh Saya Juga Ngalamin Tapi Beberapa Waktu Yang Lalu Saudara Masih Ingat Pada Waktu Semua Hamba Tuhan Dijanjiin Hadiah Mobil Baru Tuhan Kasih Saya Yang pertama Saudara Saya Ingat Sekali Januari Saya Dapat Mobil Baru Saudara Dan Saya Senang Saya Bila I love You I love You Masalahnya Februari Pak Agung Dapat Jaguar Saya Gak Bisa I love You Kenapa Dia Jaguar Saudara Maret Ibu Nani Dapat Velfire Saya Berkata Kenapa Velfire Saudara Kemudian Pak Yusak Dapat Mas Mercy Kemudian Pak Adi Dapat Elgrad Saudara Pada Waktu Pak Hadi Dapat Elgrad Ada Suara Sangat Jelas Siapa Yang Kerja Paling Keras Kenapa Kamu Dapat Kijak Ada Suara Yang Sangat Jelas Berkata Siapa Yang Paling Berkorban Kenapa Kamu Dapat Kijak Saudara Dari Saya Bersyukur Januari Saudara Mei Saya Hampir Terjebak Dalam Iri Bisa Mengerti Saudara Tapi Untung Saya Kenal Suara Itu Sangat Saya Langsung Berkata Karena Saya Paling Dicintai Sebuah Kebanggaan Bahwa Saya Ini Dapat Mobil Dapat Mobil Yang Selalu Bisa Bergerak Di Tengah Tengah Pasukan Saudara Mercy Susah Naik Ke gunung Saudara Elgran Naik Masuk Gang Gak Cukup Velfire Saudara Kalau Saudara Bannya Pecah Ganti Susah Orang Orang Desa Kagak Bisa Saya Dapat Mobil Teng Kijang Itu Kayak Mobil Teng Maju Tak Gentar Kenapa Saya Mestiri Kenapa Mestiri Tapi Saudara Ingat Sampah Iri Dan Cemburu Itu Sampah Saudara Mungkin Iri Kenapa Saya CS Kenapa Saya Bukan Yang Nyanyi Di Depan Saudara Pada Waktu Kamu Jadi CS Dan Melakukan Dengan Hati Yang Penuh Sukacita Nanti Di Surga Kamu Bisa Lebih Tinggi Jauh Daripada WL Karena WL Apa Upahnya Tepok Tangan Sudah Didapat CS Gak Ada Yang Tepok Tangan Saudara Pelajari Dan Sungguh Sungguh Buang Setiap Sampah Saudara Dikatakan Bodoh Saudara Bodoh Itu Beban Bebal Udah Nggak bisa Diomongin Bebal Itu Nggak bisa Diomongin Nggak bisa Belajar Nggak bisa Bertumbuh Nggak bisa Berubah Apapun Salah Orang Dan Bukan Salah Kita Saudara Itu Beban Membuat Saudara Tidak Bisa Terbang Saudara Dikatakan Terlalu Dungu Untuk Mengerti Terlalu Dungu Untuk Mengerti Tapi ada Orang yang Sudah Begitu Dungu Saudara Dikasih Kesempatan Pelayanan Ke Turki Atau Kasih Pelayanan Saudara Saudara Kesambah Kesabah Kemanapun Ngomong gini Kenapa sih Masih pagi-pagi Kenapa sih Capek banget Kenapa sih Duitnya Buat Begit-begit Terus Kenapa Nggak buat Saya Begitu Dungu Begitu Bodo Saudara Sudah Tidak Bisa Untuk Mengerti Maaf Ya Saudara Maaf Kalau Saudara Ini Pergi Ke Bangsa Bangsa Dan Itu Beban Jangan Pergi Kalau Saudara Pergi Sudah Tidak Jadi Kesukaan Pelayanan Sudah Tidak Jadi Kesukaan Jangan Pergi Kalau Saudara Berpikir Saudara Berkorban Karena Saudara Itu Menabur Dalam Pelayanan Nggak Usah Nabur Karena Alkitab Berkata Saudara Kalau Kamu Memberi Menabur Kalau Kamu Ngasih Biarlah Kau Memberi Dengan Suka Mencinta Buat Saya Tidak Pernah Beban Ada Disini Tidak Pernah Beban Harus Pelayanan Itu Sukacita Itu Kehormatan Dan Saya Selalu Bilang Sama Semua Orang Saya Tergantikan Kalau Seandainya Tuhan Pilih Bill Gates Tuhan Pilih Mark Saya Percaya Mahanaim Sudah Jauh Lebih Besar Dari Sekarang Jadi Saya Sampai Hari Ini Cuma Bisa Berkata Gini Tuhan Terima Kasih Kau Masih Pakai Aku Yang Tidak Berguna Ini Setiap Kali Saya Seperti Kemarin Waktu Mereka Dipelosok Nyanyi Sudah Aduh Keren Banget Nyanyi Surga Memeluk Bumi Itu Wadah Sambungnya Bagus Bagus Beda Banget Sama Kita Semua Apal Jemaat Nyanyi Itu Bergema Saya Cuma Bisa Nangis Saya Bila Tuhan Kenapa Kau Tidak Pilih Mereka Dan Pilih Kami Ampuni Kami Ampuni Kami Saudara Sekali Lagi Apakah Saudara Mengerti Saudara Dia bilang Aku ini Binatang Liar Ada Keliaran Di Dalam Saudara Pengen Ini Pengen Itu Saudara Set Dosa Dan Itu Semua Beban Tapi Tuhan Bilang Selama Kau Ada Didekatku Selama Kau Masih Berkata Tuhan Tolong Pegang Tanganku Pegang Tanganku Saudara Tuhan Akan Terus Dengan Hikmat Kelembutan Dia Akan Membebaskan Memimpin Bahkan Bahkan Dia Akan Memberkati Ayat Di Atas Bahasa Indonesianya Berkata Dengan Nasehat Dia Terus Menuntut Saudara Bahkan Dia Mengangkat Kita Sampai Masuk Kemuliaan Saudara Ada Sangat Banyak Hal Yang Mungkin Buat Beberapa Orang Saudara Kita Tahu Itu Beban Yang Hari Ini Membuat Kita Tidak Bisa Terbang Tidak Bisa Terbang Mari Angkat Saudara Nyanyikan Lagu Ini Jamin Aku Tidak 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 Tidak